Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu dari durian bolunya montok harum baunya rasanya juga enak teksturnya lembut dan empuk nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ada pun bahan-bahan yang diperlukan 180 gram tepung terigu protein sedang 200 gram daging durian 20 gram tepung maizena 4 butir telur suhu ruang dan 25 gram susu bubuk 150 gram margarin yang dilelehkan 50 ml minyak sayur 150 gram gula pasir 1 sendok teh ovalet bisa diganti dengan SP ataupun PBM 10 sendok teh garam campurkan tepung maizena susu bubuk dan tepung terigu kita aduk-aduk supaya ketiga bahan ini bisa tercampur haluskan daging durian disini akan saya blender jika dirasa kandungan air dalam durian terlalu tinggi atau daging durian terlalu melenyek maka kita bisa mengurangi kadar air dengan cara memasak sementar di wajan dan inilah hasilnya durian matang yang sudah dihaluskan kita sisihkan dulu sebentar selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 4 butir telur 150 gram gula pasir 1 sendok teh 1 sendok teh ovalet ovalet bisa diganti dengan SP ataupun TBM masukkan juga daging durian yang sudah dihaluskan saya tambahkan beberapa tetes warna kuning untuk penambahan warna bisa disesuaikan dengan selera selanjutnya kita mixer dengan kecepatan awal menggunakan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur rata setelah semua bahan tercampur rata kita naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan yang paling tinggi mixer adonan sampai mengembang dan mengental untuk daging durian yang sudah dikurangi kadar airnya atau daging durian yang memiliki kadar air rendah atau dagingnya pulen maka kita bisa memixernya bersama dengan gula dan telur tapi jika daging durian dirasa kadar airnya tinggi atau daging duriannya belenyak istilahnya maka bisa dikurangi dengan memasak sebentar di wajan kemudian dihaluskan dan lebih tepatnya daging durian ini ditambahkan setelah penambahan tepung terigu pada adonan dan sekarang adonan sudah mengembang sudah kental walaupun tidak terlalu kaku kita hentikan mixernya selanjutnya masukkan tepung terigu secara bertahap ke dalam adonan kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah sekedar tercampur saja kemudian tambahkan sedikit margarin cair yang sudah dicampur dengan minyak goreng untuk memudahkan memixer mixer dengan kecepatan paling rendah sekedar tercampur jadi tepung terigu dimasukkan ke dalam adonan secara bertahat bergantian dengan margarin cair demikian juga untuk sisa margarin cair dimasukkan ke dalam adonan secara bertahap hal ini dimaksudkan supaya adonan tidak turun karena jika nanti adonan turun akan menyebabkan kue bantat tidak bisa mengembang sempurna untuk menyampur adonan ini jika menggunakan mixer maka digunakan kecepatan yang paling rendah selain dengan mixer kalian juga bisa mengaduknya dengan spatula selanjutnya adonan diaduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua adonan sudah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap pada dasar adonan untuk loyang yang saya gunakan berukuran 22 cm dan tingginya 9 cm untuk bahan olesan saya campur setengah sendok makan margarin setengah sendok makan tepung terigu dan setengah sendok makan minyak goreng selanjutnya bahan karlo buatan ini saya aduk sampai tercampur rata jadi saya menyebutnya ini adalah karlo kawai sebagai olesan loyang kita tinggal menyampurkannya di loyang yang akan kita pakai nah setelah tercampur rata kita bisa menggunakannya untuk mengoles loyang dengan diolesi bahan karlo buatan seperti ini nanti akan memudahkan melepas kue dari loyang dan insya Allah kue bolu tidak akan melekat atau menempel di loyang selanjutnya adonan saya tuang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan karlo buatan ratakan permukaan adonan dengan menggunakan spatula kemudian goyang-goyang loyang dan hentakkan loyang secara pelan-pelan untuk membuang gas yang terperangkap dalam adonan saya masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven yang sudah saya panaskan sebelumnya disini saya akan oven selama kurang lebih 45 menit setelah kurang lebih 45 menit kita bisa mengecek kue disini akan saya cek kue dengan menggunakan tes tusuk menggunakan lidi dan ini ternyata lidinya sudah kering berarti kue sudah matang dan siap untuk diangkat selanjutnya saya akan lepas kue dari loyang ini masih panas jadi perlu hati-hati dan inilah hasilnya bolunya dapat mengembang sempurna dan warna yang dihasilkan juga cantik meskipun saya menggunakan oven tangkering saya balik bolunya ini hasilnya ya bolunya bisa mengembang sempurna dan dari teksturnya ini kelihatan sekali kalau bolunya sangat halus kita lihat bersama-sama hasilnya saya potong dulu nah dan ini hasilnya teman-teman ya bolunya kelihatan sangat empuk sekali ini teksturnya sangat lembut kalau dibuka seperti ini ya terlihat pori-pori bolunya sangat rapat ini menandakan kalau bolunya sangat lembut dan empuk baunya juga harum ya enak sekali ini ya rasa duriannya sangat terasa aroma harumnya juga sangat terasa rasa dan aroma dari buah durian karena tadi saya juga memang menggunakan durian asli untuk mencicipi satu potong ini rasanya masih kurang karena rasanya yang memang enak terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu pada video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati